Panasnya laga PSM Makassar melawan Sandek Polman pada turnamen Habibikap yang berlangsung di Stadion Galora Mandiri Kota Parepare, Jum'at 30 Oktober 2015, mampu membawa PSM Makassar jadi juara pada laga yang berlangsung sengit dan diwarnai banyak insiden. Pada laga ini, PSM Makassar berhasil memenangkan pertandingan dengan skor tipis 2-1. Kemenangan PSM Makassar ini setelah dua gol yang dicetak oleh Risman di menit 43 dan Muhlis Hadi di menit 61. Sedangkan gol tim Sandek dicetak oleh Iwan pada menit ke-64. Pada babak pertama, pertandingan sempat berhenti, pasalnya terjadi pelanggaran keras yang dilakukan oleh kipersandek Polman Abdul Gafur terhadap pemain PSM Makassar Ahmad Hari. Pada babak kedua, PSM Makassar lebih agresif melakukan serangan ke jantung pertahanan Sandek Polman. Hingga berhasil membuahkan gol bagi PSM Makassar melalui tendangan penalti yang dicetak oleh Risman di menit 43. Gol tersebut berawal dari handsball Fendi Edy, pemain belakang Sandek Polman. Berselang beberapa menit kemudian, PSM Makassar kembali mencetak gol melalui striker andalannya Muhlis Hadi di pada menit ke-64, sehingga membawa PSM Makassar unggul 2-0. Melihat gol-gol yang diciptakan oleh PSM Makassar, Sandek Polman terus berupaya untuk menembus pertahanan dan gawang yang dijaga ketat oleh pemain PSM Makassar. Nampaknya keberuntungan sedikit berpihak kepada Sandek Polman, sehingga pada menit ke-64, Sandek Polman berhasil menempus gawang PSM Makassar melalui gol yang dicetak oleh Iwan, sehingga skor berubah menjadi 2-1 dan mengantarkan PSM menjadi pemenang pada laga ini. Pelatih PSM Makassar, Syahfri Usman mengatakan, PSM Makassar memang menang, namun ia masih belum puas melihat pertandingan yang telah berlangsung, karena menurutnya masih banyak kesalahan dan minimnya kerjasama yang ditunjukkan oleh tim asuhannya tersebut. Ya, kita menang ya, tapi dari segi permainan, anak-anak masih banyak yang kurang. Baik, organisasi bertahan, mau menyerangnya masih buruk. Mudah-mudahan di pertandingan yang kedua, anak-anak bisa lebih bagus dari akhirnya. Kekayaannya, karena ini kan anak-anak sudah lama latihan, tapi baru kali ini dia ikut. Itu juga, lapangan angin juga. Baik, komunikasinya, komunikasinya baik, pasirnya masih berpiksalah, dapat kecuali petugas yang baru, mengurus yang lain juga, pandemi juga lain, mundur dari situ. Ya, ini hari, apapun ini, mulis bagus. Untuk tertidik, ya. Bukan ranyangan kedua lebih bagus lagi. Untuk PSM Makassar, untuk pesan deforman. Pertandingan partai pertama hari ketiga, berakhir... Anastasia, Pare TV, mengabarkan.